Gak terasa, bentar lagi kita udah memasuki libur lebaran teman-teman. Belanja mobil, sebagai showroom mobil bekas berkualitas, pengen merekomendasikan beberapa mobil-mobil MPV yang harganya murah-murah sampai dengan yang mahal-mahal teman-teman. Ini saya sedang berada di tengah-tengah showroom kita yang teman-teman pengen tau showroom kita di mana lokasinya. Ada di Bursa Otomotif Maga 2 Square Lantai Basement. Teman-teman bisa lihat langsung yang warna-warna merah. Ini ada fokus motor, raf motor, autofocus. Itu semua bagian dari belanja mobil. Kita total ada 350 unit kendaraan bekas dari segala tipe, segala tahun, mau yang premium juga ada. Ada beberapa mobil supercar juga. Dan seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa di video kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua beberapa MPV-MPV bekas yang murah, yang bagus kondisinya, yang siap diajak jalan-jalan mudik lebaran nanti. Kira-kira ada mobil apa aja, berapa harganya, serta bagaimana kondisinya, kita cek mobilnya. Mobil pertama teman-teman, yang nggak mahal-mahal dulu lah sesuai dengan judul thumbnail kita. Kita punya rekomendasi MPV yang sekarang banyak lagi dicari teman-teman. Karena dia sebenarnya musuhnya itu udah diskontinue lama, tapi mobil ini masih saja diproduksi sama Toyota. Karena di pemainnya, di kelas ini, hanya ada Toyota Sienta ini. Sebagai sebuah medium MPV yang memiliki pintu geser atau power sliding door. Tapi mobil ini teman-teman, walaupun tipe tertingginya, yaitu tipe Q, sayangnya di bagian tengah itu belum ada jok up-ten seat-nya. Tidak seperti Honda Freed. Nah, ini cantik sekali, kondisinya bagus sekali. Karena ini adalah Sienta tahun 2017 dengan odometer yang baru tersatat di angka Rp70.000-an aja. Service record pastinya dari Toyota resmi, teman-teman, yang pajaknya juga panjang. Bulan 10 tahun 2023 dengan estimasi nilai pajak untuk Toyota Sienta ini di Rp3.800.000. Cukup murah ya untuk sebuah mobil MPV. Dan harganya sekarang murah sekali, teman-teman. Tapi sebelum ngomongin harga, coba kita lihat dulu. Ini interiornya, teman-teman. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan orang Indonesia membeli mobil ya. Ini joknya, eh sorry, maksudnya pintunya udah power sliding door. Dan lantainya sendiri rendah sekali ya. Sehingga untuk mungkin yang pengen membawa orang tua, nggak mau tinggi-tinggi masuk ke mobil, Sienta ini masih sangat cocok sekali. Karena mudah sekali masuk ke dalam kabin dari Toyota Sienta. Joknya juga warna coklat, teman-teman. Nggak monoton, nggak warna hitam ataupun warna beige. Yang dia sudah lengkap nih. Hasilnya sudah climate control. Cakep banget. Interiornya juga mewah sekali. Untuk harga yang nggak sampai 200 juta. Lebih tepatnya, mobil ini tahun 2017, km 40.000 Toyota Sienta tipe Q. Kita jual kredita di angka 195 juta rupiah aja. Yang pengen tahu OTR case-nya, boleh langsung kontak marketing kita yang ada nomor teleponnya di kolom deskripsi di bawah. Mobil ini bisa dicicil sampai dengan 5 tahun. Jadi, yang tertarik, cuma satu stoknya bawa setrebutan, bisa langsung dibawa pulang. Habis ini, kita punya beberapa rekomendasi mobil-mobil yang enak sekali diajak mudik. Kita ke mobil berikutnya. Let's go. Teman-teman, 100 jutaan lagi. Tapi size-nya atau ukurannya lebih besar daripada Sienta tadi. Nah, kemarin banyak sekali yang nyanyain ya. Coba cek Serena ada nggak dibelanjain mobil. Tenang, teman-teman. Ini ada dan memang siap langsung dibawa pulang dan diajak jalan-jalan. Kita punya Serena tipe HWS tahun 2014 dengan odometer yang baru ternyata di angka 40 ribuan aja. Wow. Ini Serena rawatan sekali. Pajaknya juga bulan 12 tahun 2023. Yang mana ini cukup mahal sih pajaknya, teman-teman. Di angka 5 sampai dengan 6 jutaan untuk Serena ini. Tapi it's okay karena memang mobil ini nyaman dan luas sekali. Untuk teman-teman yang pengen mudik, cocok banget karena apa? Sini, saya kasih lihat. Ini juga interiornya ciamik sekali, teman-teman. Interiornya bersih. Pemilik sebelumnya sudah menambahkan ini nih. Jok kulit ya. Yang warnanya hitam berpadu dengan warna beige. Asik banget. Captain Seed kiri-kanan yang lega pastinya. Di tengahnya juga ada roof monitor, teman-teman. Oke, sekarang harganya, bro. Ini untuk Serena warna silver seperti ini. Tahun 2014 tipe HWS. Kita jual. Murah sekali. Kredit kita buka di 185 juta rupiah. Dan case-nya kita buka di 199 juta rupiah. Teman-teman yang mau nego, mau dibuatin skema cicilan, boleh langsung kontak marketing kita. Yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau teman-teman pengen main ke showroom kita, boleh langsung datangnya di Bursa Otomotif Mangga 2 Square Lantai Basement, teman-teman. Lihat aja fokus motor atau belanja mobil, itu merupakan stok-stok mobil yang kita jual di sini. Oke, abis ini udah 100 jutaan ya. Kita coba cari yang lebih mahal, yang lebih mewah, yang lebih bagus pastinya. Kita cek mobil berikutnya. Let's go. Bro, 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 pak, pak, bu, bu, kalau nyari Innova second, nggak usah kemana-mana, bro. Karena belanja mobil sedang banyak sekali stok-stok Innova. Khususnya Innova Reborn, bahkan ada beberapa tipe yang terbaru, teman-teman. Innova Zenix gitu ya. Silahkan dibuka aja di www.belanjamobil.co.id. Ketik keywordnya, Innova itu semua keluar nanti. Kurang lebih kita punya ada 12 unit Innova-Innova bekas yang kondisinya ciamik yang siap dibawa pulang. Salah satunya adalah mobil ini, teman-teman, yang cari Innova tipe V, tipe yang sekarang banyak dicari. Karena dia menggunakan konfigurasi kursi yang bukan captain seat. Jadi tengahnya itu masih bisa diduduki oleh numpang. Yang mana untuk fiturnya juga nggak kalah mumpuni seperti tipe Venturer-nya. Lampunya sudah LED. Teman-teman yang pengen cek detail spesifikasi lebih lanjut mengenai Innova tipe V, kita udah pernah buat video reviewnya. Bisa teman-teman cek di atas sini. Itu secara lengkap saya jambrengin beberapa hal kelebihan dari Innova. Untuk mobil ini, Innova tipe V sebelum facelift tahun 2019 dengan odometer yang juga cantik sekali. Service record pastinya dari Toyota resmi yang pajaknya bulan 4 tahun 2024. Terima 1 tahun lagi, bos. Aman banget. Untuk estimasi nilai pajak, Innova tipe V ini di angka 7 jutaan rupiah, teman-teman. Service record dari Toyota Auto 2000 di Bekasi Timur, tanggal 12 November tahun 2022. Nggak ada PR, mobilnya siap gajak jalan-jalan, siap gajak mudik. Kita buka harga untuk Innova tipe V tahun 2019 ini di angka 375 juta rupiah untuk kreditnya dan case-nya kita buka di 395 juta rupiah. Masih boleh nego. Tenang aja, bro. Kalau nggak sesuai dengan harganya, bisa langsung didiskusikan. Pengen cicil-cicil, dibuatin skema cicilan terbaik, bisa langsung didiskusikan. Teman-teman belanja mobil juga sedang punya promo DP 0 rupiah. Yang pengen tahu spesifikasinya, pengen tahu bagaimana cara apply-nya, silakan langsung dihubungi marketing kita. Yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Innova warna hitam, kita masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kita move ke mobil selanjutnya. Let's go! Teman-teman, tadi Innova 390 juta ya. Nambah dikit kalau pengen mobil yang lebih macho, lebih gagal, lebih tinggi. Ini belanja mobil punya rekomendasinya yang harganya beti alias beda tipis. Sebuah Toyota Fortuner, bro. Fortuner VRZ. Tahun 2018, yang warnanya juga jarang sekali, teman-teman. Ini merah marun yang agak-agak kecoklatan ya. Yang jarang sekali Fortuner warna seperti ini. Tahunnya 2018. Pajaknya mepet, teman-teman. Bulan 4 tahun 2023. Tapi kalau mau terima pajak panjang, it's okay banget. Bisa dihubungin namanya marketing kita. Estimasi nilai pajak juga untuk konsumen ini di angka 8 jutaan rupiah. Service record pastinya di auto 2000 tanggerang. Tangan pertama dari baru, yang harganya sekarang, seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa beda tipis ya sama Innova. Kita buka di kreditnya di Rp380 jutaan rupiah. Dan cashnya kita buka di Rp410 jutaan rupiah. Tentunya harga-harga tersebut masih bisa nego lagi sama marketing kita. Yang pengen tahu detailnya mengenai skema cicilan, mau nego berapa, boleh langsung kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Stoknya cuma satu untuk Fortuner warna ini. Tapi tenang aja, kalau ini udah sold, teman-teman kita punya Fortuner juga cukup banyak. Silahkan dibuka di www.belanjamobil.co.id. Ketik keywordnya yaitu Fortuner. Di situ banyak sekali stok-stok Fortuner yang kita jual. Ada warna putih, warna hitam, Fortuner terbaru. Lengkap bro, aman banget. Next, udah Rp300 jutaan. Kita lanjut ke mobil yang harganya mirip-mirip seperti Fortuner. Kita let's go ke mobil berikutnya. Next, harga Rp400 jutaan lagi. Tapi teman-teman bisa dapetin Innova, Fortuner, atau ini teman-teman. Pure sebuah MPV yang memang nyaman sekali. Ini adalah sebuah Toyota Foxy. Salah satu MPV monokok dari Toyota yang banyak sekali dan lari sekali nih. Digemari oleh keluarga Indonesia. Ini Foxy yang sebelum facelift, teman-teman, yang masih ada sunroof dan panoramik di bagian atasnya. Yang sesudah facelift itu kurangnya di tidak ada sunroof, teman-teman. Tapi udah ada Toyota Safety Sense, yaitu fitur keselamatan Toyota terbaru. Ini adalah Foxy tahun 2019. Pastinya ini Foxy yang service record dari Toyota. Yang pajaknya juga bulan 5 tahun 2023. Traktir service di Toyota Tunas Tandean di tanggal 20 Agustus tahun 2022. Di kilometer Rp32.000. Tanggal pertama dari baru, kondisinya super baik, teman-teman. Warna putih yang harganya juga terjangkau. Untuk kreditnya kita buka di Rp419 juta. Dan untuk teman-teman yang mungkin pengen beli dengan metode cicilan, silahkan DP di angka Rp120 juta dengan angsuran di Rp7.900.000 dikali 71 bulan. Harga cash bisa langsung hubungi marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, Rp400 juta ya bro ya. Sekarang kita cari yang lebih murah lagi. Kita punya Honda Mobilio. Let's go! Teman-teman, sorry. Kita clip-onnya ada sedikit kendala. Jadi suaranya sekarang direkam lewat handphone aja, teman-teman. Oke, kita next ya. Kita ceritain mobil ini. Ini adalah sebuah LMPV yang pertama kali keluar itu mendobrak pasaran, teman-teman. Ini adalah sebuah MPV dari Honda, yaitu Honda Mobilio. Generasi terakhir. Yang sudah facelift juga dengan tipe tertinggi, yaitu tipe RS. Walaupun mobil ini tahun 2018, tapi odometernya baru tercatat di angka Rp23.000-an aja. Pastinya ini merupakan Mobilio yang service record dari Autorize Honda yang pajaknya juga bulan 12 tahun 2023. Panjang sekali bro. Estimasi nilai pajak juga murah, teman-teman, untuk Mobilio di angka Rp3.500.000. Kilometer terakhir di service itu di bulan 8 tahun 2022 di kilometer Rp21.161. Jadi bisa dipastikan recordnya ke Honda. Untuk teman-teman yang pengen membawa mobil ini, gencek boleh banget. Sekarang harganya bro, mobil ini nggak ada minusnya. Cakep banget kondisinya. Kita jual krediter di angka Rp189.000.000. Dan cashnya kita buka di Rp205.000.000. Untuk teman-teman mungkin yang pengen beli dengan metode cicilan, silakan DP terendah kita bisa buatin di Rp72.000.000. Dengan asuran terendah di Rp3.500.000. Dikali 59 bulan atau di 5 tahun, teman-teman. Silakan, yang tertarik bisa langsung hubungi marketing kita. Yang nomor telponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Next, kita ke mobil terakhir. Sekarang kita punya Suzuki R3. Kita cek mobilnya. Baru saja launching, tapi sudah dijual sama pemilik sebelumnya. Ini adalah salah satu Suzuki R3 yang paling baru, teman-teman. Dengan mesin hybrid. Ini adalah Suzuki R3 tipe GX Hybrid tahun 2022 dengan odometer yang juga baru tercatat di angka 9.000 km. Pastinya ini merupakan mobil yang service record dari Suzuki resmi. Yang pajaknya juga bulan 7 tahun 2023. Service lutin terakhir, service kedua di km 8.400 di bulan 1 tahun 2023. Teman-teman, ini mobil yang bisa dikatakan hybrid termurah ya. Yang dijual saat ini di Indonesia. Walaupun sebenarnya hybridnya itu hanya untuk smart motor generation-nya saja. Tapi bisa lebih menghemat bahan bakar, teman-teman semua. Apalagi R3 adalah mobil yang terkenal juga efisiensi bahan bakarnya yang cukup mumpuni. Untuk yang mau moody, mobil ini sih jempolan banget. Karena memang fiturnya, kenyamanan kabin, dan keluasan juga masih oke. Jika dibandingkan dengan beberapa MPV lawannya. Oke, sekarang harganya bro. Untuk Suzuki R3 Hybrid. Kredit kita buka di Rp226 juta. Dan case-nya kita buka di Rp246 juta. TDP juga murah, teman-teman. Di Rp84 juta. Dengan asuran terendah kita bisa buatin di Rp3,7 juta dikali 71 bulan. Sip, sekian beberapa rekomendasi mobil-mobil MPV. Dari harga Rp100 jutaan, Rp200 jutaan, Rp400 jutaan, sampai dengan Rp100 jutaan lagi yang dijual di belanja mobil. Yang siap diajak jalan-jalan di momen libur lebaran nanti. Dari sekian banyak mobil-mobil yang sudah saya infokan. Teman-teman suka yang mana? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa, kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di-like, di-comment, di-share, dan di-subscribe channel Belanja Mobil. Saya nak pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax